Halo semuanya, selamat kuliah online. Kembali lagi bersama saya. Sebelum saya mulai kuliah online, saya akan minta maaf dulu jika nanti di pertengahan atau selama penjelasan saya akan ada suara-suara distracting seperti ayam berpoko, motor lewat, dan sejenisnya. Maaf dan mohon dimaklumi ya, karena memang ini risiko kuliah online. Dan memang karena sayangnya di rumah saya tidak ada ruang ketep suara. Sesuai janji saya kemarin, topik kita hari ini adalah manusia, hukum, dan moral. Karena manusia sebagai makhluk sosial, yang berarti manusia harus hidup dengan sesamanya, pasti membutuhkan hukum dan moral, moralitas, norma, dan sejenisnya itu untuk bisa hidup bersama dengan damai. Nah, inilah yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama, kemarin malam saya sudah share tentang beberapa artikel tentang rumah sakit Omni International dan berita mulia sehari ini. Kasus ini booming sekali pada tahun 2009. Mungkin memang kasus lama ya. Sudah tidak update. 2009 itu adalah 11 tahun yang lalu. Tapi, tahukah kalian bahwa kasus ini baru selesai pada tahun 2012, kalau tidak salah ya? Ya, saya lupa mendadak. Ya, itulah. Kasus ini cukup panjang dan lama sekali. Dan saya rasa kasus ini relevan untuk kalian, calon tenaga medis di masa depan. Karena ini menyangkut tentang rumah sakit. Jadi, bagaimana menurut pendapat kalian? Sudah kita bahas di forum diskusi ya. Di sini saya hanya akan menyampaikan teori-teorinya saja. Jadi, yang namanya hidup bersama itu perlu adanya ketertipan sosial agar keadaan aman, damai, tentram, stabil, atau harmonis. Kenapa tertip sosial itu penting? Ada yang bisa jawab? Jawabnya virtual. Tertip sosial itu penting agar upaya kebutuhan hidup itu dapat terpenuhi. Kan namanya juga hidup bersama. Kita akan saling membutuhkan satu sama lainnya. Jadi, kita perlu tertip agar kebutuhan kita terpenuhi dan kehidupan bermasyarakat tetap berlangsung dengan baik. Ada beberapa faktor yang menjadi penentu tertip sosial. Yaitu norma sosial, sosialisasi, kontrol sosial, petugas kontrol sosial. Jadi, dalam sebuah sosial bermasyarakat itu kita pasti punya norma. Dan kalau ada norma atau peraturan kebijakan baru, kita harus ada sosialisasi. Pasti semua warga harus tahu. Kalau ada beberapa warga yang tidak tahu tentang sosialisasi, bisa saja terjadi ketidaktetipan sosial. Kemudian kontrol sosial. Kontrol dari pimpinan sosial. Bagaimana pimpinan Pak RT, Pak RW, Kepala Desa. Kemudian petugas kontrol sosialnya itu sendiri bagaimana? Nah, Kepala Desa sikapnya bagaimana itu juga mempengaruhi tertip tidaknya warga, kan? Jadi, tertip sosial itu tergantung dari empat faktor penentu ini. Contoh kasarnya saja, sekarang sedang ada COVID-19. Norma sosialnya bagaimana? Ini musim Ramadan, jadi norma yang berlaku di luarga adalah sholat tarawih berjamaah. Padahal di masa COVID ini kan tidak boleh seperti itu. Sudah ada sosialisasi belum kalau tidak boleh sholat berjamaah. Kemudian tegas tidak si pelaku kontrol sosial ini. Kepala desa, polisi, dan sebagainya di desa kalian. Sikapnya sendiri bagaimana? Jangan-jangan yang ditidak perbolehkan hanya masjid besar tapi masjid kecil-kecil masih tetap melakukan. Bukan percuma. Ada satu lagi penentunya adalah manusia sebagai individu. Mereka dari diri mereka sendiri ini mau tertip atau tidak. Nah, di desamu bagaimana? Ya, berikutnya. Seperti yang dibahas tadi, yang menentukan tertip sosial yang pertama adalah norma sosial. Norma itu apa sih? Norma sosial adalah seperangkat aturan yang digunakan oleh komunitas atau masyarakat sebagai pendoban untuk bersikap, berperasaan, berpikir, maupun bertindak. Jadi, norma itu bukan hanya mengatur tentang sikap atau tindakan saja, tapi juga perasaan ataupun pikiran. Norma sosial merupakan patokkan perilaku manusia dalam berkehidupan masyarakat. Norma sosial itu dikatakan berfungsi baik, berjalan dengan baik jika melembaga atau institutionalized. Apa sih institutionalized? Satu, diketahui oleh masyarakat. Seperti yang saya bilang tadi, harus ada sosialisasi. Semuanya harus tahu norma itu. Dua, dipahami dan dimengerti. Tahu aja kalau nggak paham dan nggak mengerti, percuma. Nah, misalkan tahu kalau kita harus pakai masker, tapi temennya yang dipakai masker wajah, kalau keluar pakai masker wajah yang penuh di muka itu juga percuma. Itu kan masker kecantikan, gitu kan? Jadi, tidak hanya tahu, tapi juga harus dipahami dan dimengerti, dihargai. Nah, ini yang penting. Selama ini keluar harus pakai masker, warga sudah menghargai belum? Kalau mereka tidak menghargai, merasa tidak penting, akan masih banyak orang-orang yang di luar sana tidak menggunakan masker. Kemudian ditaati dan dilaksanakan. Kalau semuanya sudah kompak, menaati dan melaksanakan norma yang ada, maka baru dikatakan bahwa norma sosial itu berlangsung dengan baik. Ada beberapa jenis norma. Berdasarkan kekuatan yang mengikat, norma itu usage, fault ways, mores, dan custom. Yang paling kuat adalah norma dalam bentuk custom. Norma dalam bentuk usage atau cara, yaitu norma yang daya ikat dengan emah. Kalau norma yang dalam bentuk fault ways atau kebiasaan, merupakan aturan kebiasaan yang lebih kuat daripada usage. Kemudian kalau dalam bentuk morse atau tata kelakuan, jadi ini cara, kebiasaan, tata kelakuan, dan adat-adat. Dalam bentuk tata kelakuan, norma adalah aturan yang sudah diterima masyarakat dan biasanya berhubungan dengan sistem kepercayaan atau keyakinan agama. Kalau sudah ngomongin agama, berarti ya sudah mulai penting. Tapi ada yang lebih penting daripada itu, yaitu adat-istiadat memiliki sanksi yang keras bagi pelanggarnya berupa penolakan dan pengadilan. Norma sendiri diklasifikasikan berdasarkan proses terbentuknya, norma diklasifikasikan menjadi dua, yakni kebiasaan atau tradisi tidak terencana, tidak tertulis, dan yang tertulis dan terencana. Contohnya fault ways, morse, dan hukum. Jadi usage ini, kan sudah saya bilang, ini yang paling lemah sekali. Ya, salah-salah aja, tapi kalau yang secara klasifikasi, kita akan bahas fault ways, morse, dan hukum. Pertama ada fault ways. Apa itu fault ways? Tadi sudah dijelaskan ya. Ya, itu kebiasaan sih. Ya, kebiasaan. Ya, kebiasaan. Fault ways itu tidak tertulis. Tidak diketahui siapa pembuatnya. Kita lahir ya sudah ada, kan, norma. Norma dari nenek moyang itu. Sanksinya ringan. Kalau kita melanggar norma yang bentuknya fault ways ini, biasanya paling dicemoh, disindir, digunjing, diolok-olok. Jadi penghukumannya bentuk komunal. Jadi bisa dibilang penghukumannya itu bersifat informal dan dilakukan oleh komunitas atau masyarakat tertentu saja secara ringan. Jadi terbatas pada kelompok tertentu. Ini tadi sudah dijelaskan. Dan eksistensinya bisa dibantah. Maksudnya gimana? Kan fault ways ini adalah kebiasaan dari zaman dulu kala. Dia bisa berubah seiring dengan perkembangan zaman. Beda zaman biasanya orang pun juga sudah mulai berubah pandangannya tentang hidup ini. Makanya fault ways, norma dalam bentuk kebiasaan ini, bisa berubah. Misalkan cara pakaian. Dulu cara pakaiannya orang harus rapi, tertutup. Sekarang ada yang terbuka sedikit. Itu kan paling di awal-awalnya film India masuk dulu. Awal-awalnya kalau orang pakai baju ketat diolok-olok. Tapi sekarang sudah enggak. Ya, karena yang namanya kebiasaan itu berubah. Seiring dengan perkembangan zaman. Berikutnya, setelah fault ways, kita ada Morse. 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 Itu hampir sama dengan fault ways sebenarnya. Ciri-cirinya yang nomor poin 1 sampai 5. Atau semuanya ya. Poin 1 sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Poinnya sama saja dengan fault ways. Lalu, apa sih bedanya Morse dan fault ways? Tata kelakuan dan kebiasaan itu bedanya apa? Adalah eksistensi Morse tidak dapat dibantah. Dan sanksinya relatif lebih berat. Jadi, lebih berat daripada fault ways. Tidak bisa dibantah. Kalau fault ways tadi masih bisa dibantah. Kita ngeyel, masih bisa. Dan sanksinya hanya ringan, gunjingan saja. Tapi kalau Morse, ini sanksinya lebih berat. Dan Morse, ini sifatnya harus dilakukan atau harus dipatuhi. Jadi, biasanya Morse ini dirumuskan dalam bentuk larangan. Contohnya adalah hal-hal tabu. Kalau orang Jawa, biasanya ada yang bilang enggak ilo atau sejenisnya. Contoh tabu yang populer itu misalkan soal inces. Hubungan dengan sedara itu tidak boleh seperti itu. Itu masuk ke norma dalam kategori Morse. Yang berikutnya, kita akan bahas tentang hukum. Jadi, tadi kan kita bahas dari segi prosesnya. Fault ways dan Morse itu tidak terencana. Ada begitu saja. Sejak zaman dahulu. Dan tidak tertulis. Sementara hukum itu terencana dan tertulis. Kalau harus mendefinisikan apa itu hukum. Hukum adalah segugus kaidah untuk menegakkan keadaan tertip sosial yang tidak bisa tercover oleh norma. Seperti fault ways dan Morse. Jadi, hukum itu dibuat secara terencana dan tertulis serta terkodifikasi atau diaksipkan oleh negara. Dalam pembuatan hukum, biasanya ada keterlibatan organisasi politik. Dan hukum biasanya pelafalannya, bentuknya lebih tepat dan tegas. Makanya kalau kalian lihat undang-undang itu, mungkin bagi orang awan terlihat bertele-tele, tidak penting. Tapi memang sangat detail sekali dan tegas. Dan hukum memiliki kekuatan formal. Jadi, hukum-hukum atau sanksi-sanksi jika ada yang pelanggar hukum, itu jelas sekali. Dan sifatnya formal. Kalau fault ways, Morse, Norma, Sosial, itu kan bentuknya kekeluargaan atau informal. Fungsi hukum, jadi kita bisa bilang fungsinya formal, memaksa, memiliki ancaman atau sanksi, berkorelasi dengan struktur organisasi negara, dan memiliki kekuatan hukum. Lagam sanksi-sanksi bisa dalam bentuk restitutif dan retributif. Apa itu restitutif dan retributif? Bisa dicari sendiri di Google. Kemudian sanksi hukum itu tadi saya bilang formal. Maksudnya bagaimana? Dijatuhkan oleh badan negara yang berwenang. Jadi, dalam hal ini bisa pengadilan. Dan ditetapkan secara baku jenisnya apa. Apakah perlu tahanan atau dendal, berat ringannya bagaimana. Itu yang menentukan adalah badan negara yang berwenang. Dan berbiaya mahal. Tentu ada biayanya. Ya, misalkan kamu sewa pengacara dan sebagainya. Itu pasti berbiaya, kan? Ya, itu dia tentang norma sosial. Sekarang saya akan membahas tentang ada norma biasanya ada nilai. Apa sih bedanya norma sosial dan nilai sosial? Nilai sosial, menurut Horton dan Hoon, nilai adalah gagasan mengenai apakah suatu pengalaman itu berarti atau tidak. Jadi, penting tidak, berat tidak, berharga tidak. Itu definisi dari nilai. Pada hakikatnya, nilai mengarahkan perilaku dan pertimbangan seseorang tetapi tidak menghakimi salah benar. Jadi, kalau norma itu menghakimi benar salahnya, kalau nilai itu tidak. Jadi, yang menurut kita buruk, belum tentu buruk juga menurut orang lain. Kasarannya seperti itu. Karena nilai merupakan konsepsi abstrak tentang suatu yang berharga dalam diri manusia, tentang baik buruknya atau berharga tidaknya. Dan setiap orang pasti punya penilaian yang berbeda. Lalu, apa sih nilai sosial itu? Nilai sosial berarti nilai atau konsepsi abstrak yang dianut atau dianggap penting oleh suatu kelompok bersama atau kesepakatan bersama tentang nilai suatu hal. Ciri-ciri nilai sosial itu suatu bagian penting dari kebudayaan. Tindakan dianggap sah secara moral kalau harmonis dengan nilai yang disepakati dan dijunjung oleh masyarakat di mana tindakan itu dilakukan. Jadi, nilai itu juga masih ada hubungannya dengan normal sebenarnya. Karena normal itu sendiri tercipta karena nilai. Misalkan nilai beribadah. Di lingkungan yang religius, contohnya di kota Santri atau di manapun itu, atau mungkin 1RT nih. 1RT ini orangnya menjunjung tinggi nilai ibadah. Jadi, misalkan ada warga yang tidak rajin ibadah itu pasti sudah langsung dilihat secara nilai sosial dia buruk, dia jelek. Dilihat dari ibadahnya. Misalkan di lingkungan yang nilai yang dijunjung adalah nilai ibadah yang tinggi terus ada orang minum-minuman di situ pasti sudah dianggap buruk. Seperti itu. Sementara kalau ada yang rajin sekali itu dianggap baik, keren, wah. Jadi, nilai sosial ini yang menentukan baik buruknya orang di mata masyarakat. Ya, nilai. Fungsi nilai sosial yaitu menyumbangkan seperangkat alat untuk menetapkan harga sosial atau suatu kelompok. Jadi, secara tidak langsung nilai ini juga menyumbangkan norma-norma peraturan-peraturan tidak tertulis lainnya dan mengarahkan masyarakat untuk berpikir dan bertingkah laku sesuai dengan nilai sosial yang dijunjung di situ. dan alat solidaritas kontrol perilaku masyarakat. Sekian tentang teori dari manusia, moralitas, dan hukum. Jadi, video ini hanya membahas tentang teori saja. Untuk diskusi kasusnya dijelaskan di forum diskusi Moodle. Ada rumah sakit omni versus pre-type tadi dan ada lagi satu yang akan dibahas. So, the last one is this. If you want the world to be a better place, take a look at yourself and make that change. Intinya, kalau kamu ingin dunia ini menjadi lebih baik, lihat dirimu sendiri dan buat perubahannya. karena akhir-akhir ini banyak sekali netizen 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 yang julid-julid saya tidak ingin kalian menjadi manusia yang hanya bisa omdo atau mengkritik saja omong doang tanpa melakukan sebuah perubahan. Dalam masa kini kalian stay at home saja sudah menjadi sebuah perubahan, kan? Dengan kalian membudayakan cuci tangan bermasker, itu sudah membuat the world into a better place. Jadi, kalau ingin orang lain berubah, kamu harus merubah dirimu sendiri dulu. That's it. Thank you. May you attract someone who speaks your language so you don't have to spend a lifetime translating your soul. Oops. Your soul. See you guys. I do really miss you. 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 Terima kasih.